Halo, Assalamualaikum. Sekarang akan bercerita tentang Putri Jasmine. Pada zaman dahulu, ada Putri dan Pangerannya. Putrinya bernama Jasmine. Pangerannya gak tahulah. Terus mereka berdua mempunyai peliharaan. Yang satu burung dan yang satu monyet. Terus mereka melihat ada karpet. Putri Jasmine berkata begini. Pangeran kenapa itu ada karpet? Itu karpet yang bisa ditutupi. Terus Pangeran bilang begini juga. Itu bukan karpet biasa. Itu karpet ajaib. Putri Jasmine tidak percaya. Jadinya dia... Dia itu... Menaiki karpet itu dan menarik karpet itu. Dia kalau sudah menaiki karpet itu dan menarik karpet itu, dia percaya. Dia terus bilang seperti ini. Wah, Pangeran kau benar. Pangeran itu karpet ini bisa terbang. Terus dia bertemu dengan pelukis. Dia itu meminta pelukis itu untuk menggambarnya berdua. Terus dia selesai. Terus dia selesai. Terus itu agak jelek. Jadinya Putri Jasmine itu menarik. Putri Jasmine menggambarkan dengan lain sampai dia melukis selamanya dan hidup bahagia selamanya. Terus dia itu menaiki karpet selamanya juga dan melukis selamanya. Sudah habis, selamatlah Putri Jasmine. Dan kita akan berjumpa lagi dengan Maria Dua Janika Beliana. Dadah, Assalamualaikum.